Pemirsa, kita masih dalam diskusi, bolehkah Presiden Dina? Sekarang harusnya Pak Dli ini belakangan, tapi karena dia mau ketubu petinggi negara ini, salah satu petinggi maksud saya. Dia minta download. Tapi sampai selesai segmen ini Pak Dli. Baik, terima kasih Pak Karni. Saya kira sudah jelas dan banyak sekali diskusi tentang masalah pasal ini. Kalau kita lihat pasal yang diajukan di dalam RUU KUHP, 263-264, itu substansinya persis sama dengan 134, 136, 137, yang sudah dihapus atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemerintah mengatakan redaksinya atau sudah agak diubah dikit. Tapi kalau kita punya nalar sedikit itu pasti samalah. Saya kira itu enggak perlu pakai argumentasi yang ini beda. Itu saya sebagai orang yang ngerti bahasa Indonesia sudah jelas. Apa maksud Anda kalau sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi? Keputusan MK itu kan katanya final and binding. Final and binding itu benar. Tapi tidak boleh dibanding kemanapun. Bukan kita tidak boleh gajukan yang baru. Iya betul. Tapi itu keputusan kalau tidak ada final and binding, tidak ada kepastian hukum. Itu satu. Yang kedua saya kira... Nilai-nilai kita sudah berubah. Artinya ada beberapa argumentasi dulu. Yang kedua saya kira kita ini bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Ini by constitution. Pasal 27 ayat 1. Itu undang-undang dasar 45. Dan yang namanya presiden itu bukan simbol negara. Itu ada undang-undang nomor 24 tahun 2009. Simbol negara itu adalah bendera, bahasa, dan lambang negara. Lambang negara itu apa? Garuda, Pancasila. Bukan presiden. Jadi foto presiden itu bukan lambang negara. Bukan simbol negara. Itu hanya foto. Jadi kita harus lihat itu undang-undang yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat jangan sampai ada kemunduran di dalam demokrasi kita. Ini berlaku saya kira kan untuk urusan lama. Jangan karena sekarang ini Pak Jokowi atau siapapun presidennya ya kita harus tetap dengan seperti ini. Begitu juga saya kira jangan karena ini ada satu kritikan yang makin tajam apalagi kita mau masuk krisis. Nanti presiden semakin banyak dipersalahkan. Lalu membantu membuat satu hukum untuk membentengi dalam satu sirkonstansi tertentu. Nah saya kira ini adalah satu inferioritas dari penguasa. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dulu ketika ini kan masuk di dalam hadzai artikeln. Yang dulu juga sangat ditentang oleh para aktivis dan pegiat demokrasi. Ini pasal-pasal karet yang diciptakan oleh kolonial Belanda. Mungkin ketika itu yang namanya Raja dan Ratu Belanda itu kan mereka itu simbol dalam demokrasi parlementer. Kita ini kan presidensil. Jadi saya tidak melihat ada urgensinya sekarang untuk dihidupkan kembali. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ini pasal yang tidak ada itu hanya di negara Amerika dan Perang. Enggak, Inggris juga tidak ada. Inggris ada dong. Kalau kita lihat di Inggris pada waktu perang klub itu yang namanya Tony Blair itu dikatakan sebagai the anjingnya George Bush. Sampai ada poster di mana-mana fotonya George Bush lagi menyeret anjing yang mukanya Tony Blair. Itu tidak ada kriminalisasi terhadap itu. Mungkin bukan berarti tidak ada pasalnya, tapi itu hanya berarti bahwa pemerintahnya tidak mengadukan atau tidak memperkarakan. Sama saja dengan Pak SBE ketika dibikin foto dia ditempel di kerbau. Ya justru. Jadi begini Bang Garni, saya kira kalau kita mau konsisten dengan apa yang sudah kita perjuangkan dan ini sudah berjalan juga. Kalau ada masalah kan siapapun berhak, presiden juga bisa. Termasuk ketika itu melaporkan Pak Egi Sujana kan sama-sama. Jadi saya kira tidak ada kekurangan di dalam soal hukum ketika itu. Tidak ada, tidak ada reduksi. Kalau kita masih konsisten dengan konstitusi kita. Bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi apakah anggota DPR, apakah presiden atau siapa, kalau merasa terhina ya laporkan saja, selesai. Karena dia bukan lambang negara. Saya kira ini masalah yang... Yang ada khawatirkan konkretnya apa dari pasal ini? Pertanyaan itu harusnya disampaikan kepada pemerintah. Yang dikhawatirkan apa kalau ini harus dihidupkan? Pertanyaan itu bukan kepada saya. Kepada pemerintah yang mengajukan itu. Apa yang dikhawatirkan di zaman seperti ini kok masih takut untuk dikritik? Atau kemudian nanti dihina? Ini kan karet. Antara dikritik dengan dihina itu. Kalau penghinaan itu sudah kelewatan, bisa dibuktikan hukum saja. Tidak ada masalah. Dan saya kira tidak ada hak yang dikurangi bagi setiap warga negara. Siapapun presidennya. Dan saya kira Pak SBE pada waktu itu juga sudah menerima dan tidak mengajukan satu protes atau apapun. Tapi RUU ini jaman PSB loh. Ya sejak 2006 itu. Ya itu kan sekarang ini yang sekarang. Yang diajukan ini kan yang mengajukan ini tidak ada yang istilah memang carry over. Ini adalah RUU yang baru diajukan. Tidak ada istilah carry over. Di dalam. Walaupun bisa saja ada beberapa poin pernah dibicarakan pada tingkat pertama ketika itu. Tetapi tidak ada istilah carry over itu. Ini adalah RUU baru yang diajukan oleh pemerintah ini. Bukan oleh pemerintahan SBE. Jadi Anda agak sepeda banget ya kan itu Pak itu. Saya kira tidak ada urgensinya. Apalagi di jaman sekarang. Nanti akan lebih banyak korban. Saya kira semangat dari para pegiat demokrasi ketika itu dalam menghapuskan pasal-pasal warisan kolonial Belanda. Kenapa sekarang kita harus menghidupkan lagi pasal-pasal kolonial Belanda. Kalau itu semua pasal KWP dari kolonial Belanda. Yang pasal karet. Sebenarnya yang dibilang artikel yang Anda maksud tadi menyebarkan kebencian. Bukan penginaan. Ya termasuklah itu bagian dari pasal-pasal yang waktu itu dianggap bisa mengkriminalisasi. Yang ini termasuk juga banyak korbannya. Kemarin saja saya kira sudah cukup banyak korbannya. Dan argumentasi konstitusi itu saya kira sudah cukup bisa mewakili. Bahwa kalau kita tanya kepada masyarakat juga pasti masyarakat akan mengatakan ya tidak perlu. Karena ini akan mengganggu kebebasan kita. Mengganggu demokrasi yang sudah kita bangun. Dan seolah-olah ada semacam inferiority kompleks. Di kalangan penguasa terhadap apa yang berkembang sekarang ini. Tidak tahan dengan kritik. Tidak tahan dengan itu kan harusnya biasa-biasa saja. Baik sekarang saya minta ditangkapin oleh Henry Yosul Diningrad. Sebagai mantan aktivis, sebagai orang pergerakan, saya sangat menghargai kebebasan mengemukakan pendapat. Akan tetapi, di dalam menggunakan hak itu tentunya harus ada batasan. Sehingga tidak menyerang hak serta kehormatan orang lain. Untuk itu sudah ada beberapa pasal di dalam KUHP. Kemudian khusus penghinaan terhadap Presiden. Banyak yang mengatakan ini tipis jaraknya dengan kritik. Sehingga salah-salah nanti orang mengkritik dikatakan menghina. Nah, ada lagi yang menyamakan seperti Pak Fadlizon memberikan contoh. Di negara barat, di Amerika, Presiden ini menyeret ini seperti anjing dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab, bangsa yang berahlak. Tentunya tidak boleh kita menganut, paham, atau teori-teori yang berlaku. Tidak semua teori yang berlaku di negara barat bisa kita terapkan di sini. Saya termasuk orang yang tidak suka di dalam diskusi menjadi bias. Sebagai acuan kita dalam diskusi ini kaitannya dengan perlukah. Ada pasal yang memberikan perlindungan kepada Presiden untuk tidak dihina. Saya memandang perlu. Karena menghina kepala negara asing saja tidak boleh. Kenapa kok menghina kepala negara atau kepala pemerintah tersendiri? Kok dibolehkan? Itu satu. Kalau dikatakan tipis jaraknya, saya pikir tidak. Dalam penghinaan sejauh ya. Di dalam delik penghinaan itu harus disebutkan. Yang dimaksud dengan menghina itu apa? Kalau barang siapa menghina, nah ini yang bisa rancu. Menghina itu harus mengandung rumusan delik yang mutlak harus ada. Unsur willen. Unsur dengan sengaja, unsur dengan maksud, atau unsur dengan tujuan. Artinya akibat yang terjadi dikehendaki oleh pelaku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan orang yang dimaksud. Dia tidak mempunyai tujuan lain. Akibat yang terjadi diinsafi oleh si pelaku. Kan gitu dalam teori pidana. Sementara yang namanya kritik, sejauh tidak mengandung muatan. Tujuan untuk mempermalukan, untuk menyerang kehormatan. Maka itu adalah kritik. Seperti lagu tadi. Itu adalah curhat. Kritik. Yang tidak mengandung muatan untuk menyerang kehormatan presiden. Jadi kenapa kok kita terlalu jauh bahwa ini bukan kepala negara. Nanti kita sampai pagi. Perbedaan pendapat mengenai apakah kepala negara atau bukan. Saya mengatakan presiden selain kepala pemerintahan juga adalah kepala negara. Dan saya siap berdiskusi melalui itu sampai pagi. Jadi supaya kita tidak bias ya. Kita batasilah. Apa sih keberatan bagi teman-teman yang tidak setuju. Saya bagi pihak yang setuju, itu antara lain. Karena untuk bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat. Apa keberatan aja sudah disampaikan 4 li tadi. Apa aja keberatan dia terhadap. Keberatan itu sangat-sangat subjektif. Saya juga mantan aktivis. Saya tahu kalau pasal yang sudah dibatalkan oleh MK, itu saya maklumi. Dan saya setuju untuk dibatalkan. Dan tidak berarti bahwa pasal yang sudah dibatalkan itu, kita tidak boleh untuk mengajukan lagi pasal mengenai substansi yang sama. Tapi rumusan deliknya yang berbeda. Ini harus dibedakan. Tapi kalau pasal rumusan deliknya sama, ya itu yang gak boleh. Itu pekerjaan bodoh kita lakukan. Jadi itu pendapat saya. Ya itu juga gak dilarang kalau ada botol. Ada mau jawab? Ya. Kalau kita lihat, tadi kalau saya mengambil contoh itu karena tadi disebut negara saja, artinya kita juga tidak mau ada penghinaan. Terhadap siapapun, bukan hanya kepada presiden. Kepada rakyat kecil pun kita tidak boleh menghina. Ya, kepada apalagi kepada presiden. Tetapi kalau ada yang menghina dan yang terhina itu merasa itu terganggu, ya dilaporkan saja. Tapi tidak perlu ada satu pasal penghinaan khusus kepada presiden dan wakil presiden. Itu masalahnya. Tapi kita bukan berarti kalau tidak ada pasal itu kita boleh menghina presiden. Itu logikanya di mana itu? Kalau ada yang mengatakan, kalau kepala negara lain, saya tidak tahu di pasal mana ada negara lain boleh kita hina. Kemudian, gak ada. Ada. Ya artinya, tidak boleh dihina. Bukan boleh dihina. Saya kira siapapun tidak boleh dihina, dimanapun. Dan kalau orang merasa dihina itu keberatan, ya mereka bisa mengajukan satu tuntutan. Nah, ini masalahnya saya kira sederhana. Tidak boleh ada yang menghina siapapun termasuk presiden. Tapi tidak perlu ada pasal penghinaan kepada presiden. Di situ saya kira logikanya. Nah, ini yang saya kira perlu kita rujuk. Karena kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Karena presiden ini bukan raja. Dan presiden itu bukan simbol negara. Simbol negara sudah ada dalam undang-undangnya. Bendera, bahasa, lambang negara. Garuda, Pancasila. Saya kira period, selesai itu. Baik, sedikit bang Karni. Ini saya anggap penting ya. Jadi, artinya bahwa presiden sama. Dengan menganut bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukannya yang sama di mata hukum. Dalam hal-hal tertentu, presiden itu berbeda. Keunang atau hak atau status presiden itu melekat 24 jam. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa saya menghina dia ketika malam hari. Maka pasal sekian. Saya hanya bisa dikatakan menghina presiden ketika sedang menjalankan jabatan. Jabatan presiden itu melekat. Berbeda dengan jabatan-jabatan pejabat negara yang lain. Jadi, kenapa harus pasal tersendiri? Itu satu. Kemudian, saya ingin meluruskan. Bukan meluruskan lah. Saya maaf berbeda pendapat dengan Dr. Margarito. Yang mengatakan bahwa seluruh penegak hukum itu adalah pembantu. Atau aparat presiden. Saya pikir tidak. Tadi mengatakan itu bahwa hakim itu berada di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bukan pembantu presiden. Hakim bebas. Bebas dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana ada birah-irah putusan. Demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Yang soal itu, melekat tadi. Melekat itu saya kira itu argumentasi itu sangat sumir. Melekat 24 jam. Saya kira semua pejabat itu melekat. Dengan amanah yang ada, dengan tanggung jawab yang ada, dengan segala tugas fungsinya itu melekat. Dengan berbeda-beda level. Apalagi ini presiden, ya sama saja dengan yang lain-lain. Dengan pejabat-pejabat yang lain. Semua melekat, gitu ya. Tidak bisa presiden dipisahkan dengan yang lain seolah-olah. Kecuali misalnya dia itu raja. Nah itu baru. Agak berbeda mungkin kalau kita. Tapi di dalam perjalanan konstitusi kita dan perjalanan kita bernegara, itu sama saja. Jadi saya kira tolong ini juga dikoreksi. Jangan argumentasinya itu diada-adakan. Karena ini melekat, gitu. Saya keberatan kalau diada-ada-adakan. Itu argumentasi yuridis, yuridis, argumentatif. Jadi jangan dikatakan mengada-ada, itu ya. Sekali pemerintah berpegang kepada prinsip pembungkaman suara oposisi, maka pemerintah akan menjalankan untuk terus-menerus prinsip meningkatkan tidak karena prinsip. Hingga menjadi sumber teror bagi sebuah warga negara. Dan juga akan bikin sebuah warga atau individu ketakutan. Henry Truman, Presiden Amerika ketiga-tiga. Kita rehat.